Kemudian selanjutnya ada daun siri, ini daun saya. Untuk yang nomor tiga yaitu daun katuk, ini bermanfaat untuk memperlancar nasi. Pemirsa, saat ini saya berada di Pulau Sulawesi. Tepat di belakang saya merupakan Danau Tawuti. Danau Tawuti merupakan danau kedua terbesar setelah Danau Koba. Kali ini saya akan menjelajah Luwut Timur, tepatnya kecamatan Tawuti. Saya akan memberikan pelatihan herbal dasar di Desa Kalosi, Mahalona Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan memberikan pelatihan dasar-dasar herbal kepada ibu-ibu PKK di Desa Kalosi. Ilmu dasar-dasar herbal meliputi penggunaan tanaman obat, pengolahan, dan cara meracik dan meramu. Diharapkan setelah pelatihan ini, ibu-ibu PKK dapat mempraktekan bagaimana cara mengolah herbal dari tanaman obat yang mereka tanam dengan cara dan budidaya yang benar. Terima kasih telah menonton! Setelah 30 kali, belakangnya... Yang kenceng... Ini senam alat toga! Setelah ini dipukul-pukul nadinya dengan tangan kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pelatihan herbal dasar yang diadakan di Desa Kalosi, Kecamatan Tauti, Lewu Timur merupakan kegiatan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dipasilitasi oleh PT Vale Indonesia melibatkan ibu-ibu PKK di Desa Kalosi, sebanyak 30 orang. Mereka antusias sekali mengikuti pelatihan herbal ini karena memang sudah lama ditunggu oleh mereka. Untuk yang pertama kali dilakukan di Kalosi yaitu kita menakik dulu harapan daripada peserta dan setelah itu kita memberikan cara pandang budidaya bagaimana mengelola alam yang benar yaitu dengan konsep pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan. Tidak ditambah dengan menanam nanas tetapi mau memakai kompos silahkan masukkan. Lain-lainnya, Pak ala saya penyemprotkan si mal ini ke merisak, misalkan silahkan. Para peserta pelatihan terlihat antusias selama mengikuti kegiatan pelatihan herbal dasar ini. Kemudian mereka juga terlihat aktif selama proses pelatihan ini. Setelah menyesuaikan dengan materi apa yang diberikan, kami pun merencanakan untuk aksi si ibu-ibu ini di lapangannya. Yaitu yang pertama kali pastinya dia harus memperbaiki kelompoknya. Yang kedua akan melakukan atau langsung aplikasi di lapangan pembuatan kompos, pembuatan mal, dan langsung bagaimana menanam di lahan yang sudah disediakan. Dan yang ketiga mengerti, paham apa yang dilakukannya. Dan insya Allah kami akan melakukan pendampingan secara intensif. Harapan kami kedepannya mereka dapat menjadi pengusaha jamu, penyehat tradisional, dan mengembangkan budidaya tanaman obat organik di wilayah mereka. Yang kedua yang kena kunyahan daripada bulat. Karena bulat kecil akan menunjukkan jamur ketika sudah kering. Tapi beda dengan gigitan daripada serangga besar. Belalang misalkan. Alhamdulillah dalam 4 hari ini saya mengikuti pelatihan herbal dasar. Ternyata saya tahu bagaimana memanfaatkan sebuah tanaman yang disebut herbal. Itu dengan cara yang benar dan tepat. Karena tanpa ada pelatihan ini, saya selama ini tidak tahu bagaimana caranya menggunakan yang namanya jahe, yang namanya serai, dan segala macam. Ternyata selama ini yang saya lakukan adalah salah. Dan setelah mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah. Berkat dari ilmu yang diberikan oleh ibu dokter dan pemateri-pemateri yang hadir saat ini, ternyata baik. Dan saya sekarang sudah paham. Alhamdulillah itu semua saya dapatkan dalam 4 hari dalam pelatihan ini. Dan insya Allah akan saya kembangkan jenisnya apa saja yang bermanfaat di sekeliling kita. Ya, itu untuk penyidaya di kampung. Kami sangat berterima kasih kepada PT. Fale yang sudah memfasilitasi pelatihan ini. Dan sore sekali, kalau bisa setelah jam 4. Kira-kira kenapa? Besar harapan kami untuk pelatihan ini bisa berkelanjutan. Dan kami bisa menjadi penyehat tradisional dan pengusaha jamu. Terima kasih kami ucapkan kepada PT. Fale yang telah memfasilitasi pelatihan herbal dasar ini. Yang telah lama kami nantikan. Semoga kedepannya PKK Desa Kalosi bisa melanjutkan apa yang telah kami dapatkan di pelatihan herbal ini. Semoga kami sebarang alam berobat sejati. Semua bangga alam bersedih, rakyat serta kuat. Anak sehat, anak-anak sehat, berobat pun sehat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.